Intro Dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-21 Kementerian BUMN bersama dengan seluruh BUMN dan pemerintah kota Tebing Tinggi adakan sejumlah kegiatan sosial dan edukatif yang menarik sekaligus pada acara pembukaan jalan tol di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Di antaranya adalah pemberian sembako murah kepada warga yang kurang mampu. Sedikitnya 2.000 paket telah disiapkan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno di Pasar Murah yang digelar pada kegiatan sosial oleh Kementerian BUMN yang bekerja sama dengan PT Inalum, PT Jasa Marga dan pemerintah kota Tebing Tinggi. Ribuan paket pasar murah yang disiapkan berisikan 2 kg beras, 1 kg gula dan 1 kg minyak makan yang keseluruhan hanya dijual dengan harga 10.000 rupiah saja. Dengan pembelian dilakukan dengan menggunakan kupon yang sebelumnya sudah dibagikan oleh para masing-masing warga. Pasar murah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah khususnya BUMN. Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan selama 4 tahun terakhir kinerja BUMN mencatatkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari keuntungan yang didapat pada tahun 2018 yang lebih tinggi dibandingkan 2014 lalu. Rini menyebutkan pada tahun 2014 keuntungan seluruh BUMN tercatat meraup sebesar 143 triliun. Sedang pada tahun 2018 lalu perusahaan BUMN telah meraup keuntungan sebesar 190 triliun rupiah. Sejak awal minggu ke-2 Maret ya, kita memulai program BUMN berbagi dalam rangka ulang tahun BUMN yang ke-21. Jadi memang ini ulang tahun menurut kami, ulang tahunnya cukup berarti karena itu umur 21, umur 21 sudah dewasa. Jadi kami merasa, dan dalam perjalanan kami selama 4 tahun ini keuntungannya membaik terus. Jadi asetnya sudah di atas 8.000 triliun. Kemudian keuntungan juga kelihatannya ini kita tutup-tutup audit itu 31 Maret yang selesai kira-kira di atas 190 triliun. Jadi sangat besar pertumbuhannya. Nah sebetulnya tadinya itu targetnya itu akhir 2019 itu mencapai 180 triliun. Ternyata di tahun 2018 ini sudah bisa mencapai 180 triliun. Kegiatannya apa aja Bu Hari? Jadi karena itu kami ingin berbagi. Saya merasa bahwa ini ulang tahun 21, marilah kita berbagi. Jadi programnya seperti hari ini adalah membantu anak yatim, ada kitanan, ada pasar pangan murah. Dan pangan murah ini adalah peradak-peradak BUMN. Jadi dengan harga yang sangat murah, satu kantong 50 ribu, masyarakat bayar 10 ribu. Tapi yang paling utama juga pada saat yang sama kita ingin memperkenalkan Link Aja. Link Aja itu adalah alat pembayaran elektronik yang sinergi antar BUMN. Jadi 4 bank dengan Pertamina, dengan Penggadian, dengan Telkom dan Telkomsel membuat satu sistem pembayaran namanya Link Aja. Banyak tadi kita promosi, siapa yang belum download, tak dapat hadiah. Karena kita ingin mendorong bahwa ke depannya itu pembayaran gak usah dengan cash. Pakai itu bisa jadi juga lebih aman. Jadi masyarakat gak usah bawa uang tunai. Kalau mau belanja bisa pake Link Aja. Dayanti Silaban, salah seorang warga yang ikut mendapat paket sembahko murah, mengatakan dirinya merasa senang dengan mendapatkan paket sembahko murah dari Menteri BUMN, Rime Sumarno. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.